Halo, jumpa lagi bersama saya Maria Rosa di sini, di Vancouver. Saat ini kita bersama dengan para ibu-ibu, terlebih di sebelah kanan saya ada seorang ibu yang seorang founder, seorang pendiri dari Vancouver Group ya Bu ya. Oh iya, si the creator dan dia yang telah mempersatukan para ibu-ibu ini di dalam group itu, terus sekiranya itu groupnya baru berjalan 2 minggu yang lalu dan sudah mencapai dari 500 members ya. Wow, so amazing. Oke, tujuannya gimana ya Bu? Tujuan utamanya untuk memperkenalkan bukan Indonesia, tapi juga untuk orang-orang di luar Indonesia, di seluruh negara. Dan ya ternyata memang banyak sekali orang-orang di luar orang Indonesia yang menyukai bukan Indonesia. Ya beserta kita saat ini juga ada empat ibu-ibu yang canggih, kita perkenalkan satu-satunya ya, kita mulai dari sebelah kanan saya, Ibu. Ini saya buat tempe ya, saya buat tempe ya. Ini saya cuma dua-dua, dan kita yang beli bisa bawa, kita buat juga ngering TV-nya. Ini, wuuu. Saya sudah coba-coba, saya coba-coba, saya coba-coba. Oh iya, nggak mau mencoba. Ini ya? Iya. Ini perbisa, silakan healer dulu ya. Iya, kemudian ibu yang kedua, saya Ahmad, saya dari Muleri, saya sebuah coklat ya. Coklat dong? Iya. Deket-deket lah, sudah deket. Iya. Apa nomor gue, Coklat? Jangan-jangan, nanti abis syarat aku bakal order banyak loh. Iya dong, bayang banget dong. Nama saya Winnie, saya dari Medan, biasanya itu kayak moros, moros. Jadi biasanya saya itu masak kayu, dan masaknya mati. Kemudian dengan ibu yang apa-apa ya? Iya, nama saya Asyi, saya dari Papua, saya Kuat Paso. Apa? Iya. Bakso. Bakso. Dari Papua bikin bakso. Abang sukang bakso, mari-mari sini. Aduh, mari-mari sini aku lapar. Ya ibu, gimana nih ibu bisa kumpul empat orang dari bermaca-manca, aleane, apa daerah? Ini sangat luar biasa dan memang itu yang saya harapkan. Jadi ya saya merasa kuas, pada dasarnya tujuan apa yang saya harapkan, kita tercapai gitu ya. Jadi kita bisa mengenalkan makanan dari berbagai daerah di Indonesia. Kita nggak perlu gila di Indonesia. Jauh. Sudah lengkap di sini ya. Iya. Apa yang kita cari aja. Ini baru empat loh. Wah, belum kumpul. Masih ada lagi yang akan saya wawancara. Bukan saya, dengan ibu Lira. Nah, kemudian nih, ada pertanyaan dari kita. Bagaimana efek dari grup ya? Betul. Kepada ibu-ibu ini. Coba kita mau dan ibu Lira gimana? Ya, tadinya biasanya yang ada orang yang kita udah kenal-kenal kan. Itu untuk dua buku-dua nunggunya ya. Banyak kali orang-orang baru yang misik dan mereka bukan cuma orang ini saja. Oh, kenapa ya? Sampai mungkin kita nggak kualaan ya. Sebelumnya harus ada yang di pending. Ya, terus ibu sendiri? Iya. Saya juga memang, apa ya. Kelihatan memang bedanya. Saya sendiri punya V2P yang berjualan. Mantap warung ya. Jadi, Indonesia. Astetik Indonesia. Tapi, dulu, sebelum saya join di, apa? Fomade Indonesian Made October. Dulu, yang fisik kan bisa kita lihat itu 6 ratusan. Kalau sekarang ini 33 ribuan. 33 ribuan ya. Dan dapat pertanyaan-pertanyaan juga dari berbagai macam. Ada yang orang bulik, orang belia, orang Arab, orang Malaysia, Singapur. Mereka udah tahu dah, udah sering kan rasain masakannya mirip. Jadi, biasanya mereka nanya ingredientnya apa. Ini pedas atau nggak. Oh, iya. Kalau itu sendiri bagaimana? Iya, tapi sudah terkenalkan juga ya. Ya udah, kuih-kuih. Lebih tambah lah dari yang semula gitu. Belanggan baru ya. Belanggan baru ya. Nanti ibu di sini, anak-anak. Tuh, baru dibilang. Mereka memang luar biasa ya. Itu bagaimana cara, ini mbak. Atau ini masih kecil begini ya. Gimana cara pembagian waktu gini? Gimana ya mbak ya? Nyuri-nyuri waktu aja kalau mereka lagi main mau waktu waktu gitu. Ya, nyuri-nyuri waktu aja sama mereka. Hah? Wisi parah? Ya, kadang-kadang. Wisi malah. Kalau saya pribadi sih, makanya karena saya punya setiga. Masih kecil-kecil. Masih utuh baru aku bermain sama saya kan. Jadi, saya tuh biasanya kalau buat ponderan open user. Biasanya tuh hari Sabtu aja. Seminggu kardial. Baru. Di situ ada ayahnya anak-anak yang selalu itu. Dan menjaga. Ah, suami memang. Iya. Dan misalnya, iya. Kalau misalnya buat jajanan-jajanan, bisa dikicil. Bisa disimpan. Nanti baru hari Sabtunya. Kita apa? Kita buka. Kalau setiap hari memang kita, apa ya. Harus benar-benar belajar untuk manajer waktu. Atau kita sentiasi? Iya. Untuk menyalurkan kopi. Dia apa itu? Iya, kalau saya dulu. Dia itu sebenarnya dua orang yang suka teman-teman aja. Anak-anak-anak. Oh iya. Oh iya. Kena dari Facebook. Atau gak dari teman yang kenal. Saya itu gak suka ya. Akhirnya. Saya kembangkan lagi ikut join sama homemade Vancouver. Eh, rame loh. Aku lihat. Rajin banget. Tonton pagi-pagi pisang goreng. Waduh. Jam 10. Serius. Aku selalu jam 10 pagi ya. Dia sudah dateng. Suaminya. Aduh bapak. Bapak 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 bapak. Iya. Jadi dari itu. Alhamdulillah semuanya berpengar. Keliatannya tambah happy ya. Tambah sibuk tapi happy. Tapi happy. Karena menyalurkan kita punya bakat. Bakat terpendam. Tapi anak-anak gak open. Anak-anak mereka fun. Memain sendiri. Oh iya. Itu tahu loh. Aku aja anak dosus sama anak. Iya. Terus selama ini. Selama ini. Selama dari grup. Atau mungkin ada sesuatu yang kayak. Apa sih kok customer bilang gitu. Ada yang. Apalah customer gimana. Oh selama ini. Bagus. Komennya. Katanya kuat. Renak. Jadi kita tuh. Kalau memang ini. Mempertahankan. Jelas loh. Ketempe ke acara. Ketempe nomor satu. Oh iya. Aku udah. Gak ada dua aja. Gak ada. Jangan jarang orang yang. Gak ada. 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 Jangan-jangan, nanti ke luar ini saya bisa belanja nih. Pasti ketagihan. Aduh, jangan dong, sayang. Kapan kurusnya? Aduh, beginilah kita rumpi dengan ibu-ibu ya. Nah, bagi kalian kayaknya, para pendor, para pendua yang aktif. Yang daripada di rumah kita, kayaknya sendiri aja gimana ya. Kita bisa ada sesuatu aktivitas lah ya. Ya kan, agak positif ya. Tapi ada yang saling, namanya ini mahal ini, atau bagaimana ini, atau komplain. Untuk, kalau dicippan kita nggak tahu ya. Kayaknya mereka oke-oke aja. Tapi kalau dicipt lagi, nggak ada pengulangan beli lagi. Ada. Mereka bagikan pelanggan. Nah, pelanggan yang sudah merasakan, itu pasti beli. Nah, tinggal dah. Gila, kalian sudah merasakan. Aduh, pak. Ini ke-lagihan. Ini ke-lagihan. Ya. Terima kasih ya, ibu-ibu ya. Ini kayaknya amazing banget ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita rasa cukup ya. Makasih banyak atas kedatangannya ibu Nur, ibu Sri, ibu Amba. Terima kasih. Juga mungkin ada sepatah dua kali terakhir dari ibu Nuria. Ya, terima kasih untuk semuanya yang juga ikut berpartisipasi dan juga bergabung di Homemade Group. Dan saya merasa senang sekali. Makan. Akhir lagi ibu juga happy, senang. Saya sudah tidak sabar memakan. teman-teman, teman-teman, sahabat sekalian, para penggemar masakan Indonesia. Jangan lupa klik like, ajak saudara, handai tolan, kalau perlu kakek, nenek, segala macam. Masuklah di dalam grup Vancouver Indonesia. Homemade Indonesia food. It's really homemade. Lily dari ibu, 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 ibu. Ini tidak direkayasa ya. Dan pastinya rasanya tuh. Mantap. Terima kasih sudah menonton!